Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat suri untuk semuanya ya Untuk kesempatan video kali ini Saya membuat general reading untuk Yudha Cancer Desember 2021 Dan sebelum saya mulai bacaan saya, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate Itu tergantung energi kamu masing-masing Karena ini general umum energi semua orang ya Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu Berarti ini bukan energi kamu, anggap aja ini sebagai hiburan Karena ini hanya sebatas prediksi Oke, langsung saya mulai bacaan untuk general reading untuk Yudha Cancer Desember 2021 ya Dan untuk yang pertama, seek of ones Dimana adanya orang-orang yang memang ingin berusaha menjatuhkanmu Ingin berusaha merusak segalanya Atas apa yang sudah kamu rencanakan Atas apa yang sudah kamu persiapkan Nah, jadi Gunakanlah pikiran yang tenang Gunakanlah ketenangan hati dan pikiran kamu Terlebih, kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu Karena apa? Jika kamu menghadapi semuanya dengan pikiran yang kacau Hati yang tidak tenang Maka, apapun yang dihadapkan kepada kamu Itu akan semakin berantakan Dan tidak akan gunjung selesai Tetapi Jika kamu menghadapi semua yang dihadapkan kepada kamu Dengan kepala dingin Dengan hati yang tenang Dan kamu bisa mengontrol emosi kamu Kamu pasti bisa menyelesaikan semuanya Dan apapun yang dihadapkan kepada kamu Kamu pasti bisa menghadapi dan melewatinya Karena apa yang Karena disini Dari kartu ini saya merasakan Bahwa memang Banyaknya orang-orang yang memang ingin Menjaduhkanmu Ataupun Ada beberapa pengkhianat Yang sedang berada di sekitar kamu Nah, jadi kamu harus lebih bisa berhati-hati Atas tindakan kamu Atas ucapan kamu Ya Agar tidak memicu suatu keributan Ataupun memicu suatu hal Itu semakin berantakan Kamu harus bisa menghadapi semuanya dengan tenang Meskipun banyaknya pengkhianat Banyaknya orang-orang yang ingin menjatuhkanmu Tetapi Kamu harus bisa menghadapinya secara tenang Agar Semuanya tidak semakin berantakan Karena disini saya merasakan Dari kartu ini Banyak Ada beberapa orang Yang ada di sekitar kamu Orang-orang ini memang menjatuhkanmu Dan dari beberapa juga Di orang ini sirik Sirik atas keberhasilan kamu Dia tidak suka melihat kamu berhasil Dia tidak suka melihat kamu sukses Maka Dia berusaha Berusaha untuk menjatuhkanmu Atas keberhasilan kamu Dan Ini saya merasakan juga Dari beberapa orang tersebut Orang tersebut ini adalah seseorang Yang Orang ini sedikit menaruh dendam kepada kamu Nah Mungkin Kamu harus lebih bisa menjaga sikap kamu Kamu harus bisa lebih menjaga perkataan kamu Agar tidak menyinggung orang lain Dan agar tidak memicu Suatu hal itu semakin ribet Ataupun semakin berantakan Nah Kamu harus pintar-pintar Dalam mengendalikan emosi kamu Ya Dan Apa ya Kamu itu Kamu itu pasti bisa Kamu itu pasti bisa Mendapatkan Ataupun meraih Apa yang memang Ingin kamu dapatkan Tetapi Jika kamu ingin meraih Semua keinginan kamu Kamu itu harus sabar Kamu harus sabar Dan Apa Kamu harus menggunakan Cara yang tepat Karena apa Karena cara yang tepat Maka hasilnya juga akan tepat Yang akan kamu dapatkan Nah Jadi Sebelum kamu Berjalan Mencapai Apa yang memang Ingin kamu dapatkan Kamu harus mempersiapkan Semua secara matang-matang Agar hasilnya itu tepat Dan terpenting Gunakanlah cara yang tepat Untuk mencapai Apa yang memang Ingin kamu dapatkan Agar hasilnya itu maksimal Ya Dan kamu harus bisa Lebih sabar Karena Tidak ada suatu Keberhasilan itu Yang Yang instan Nah Jadi Kamu harus sabar Sabar-bar dalam Menghadapi tantangan-tantangan Yang memang dihadapkan Kepada kamu Dan itu adalah Suatu hal yang Memang harus Kamu hadapi Dan harus Kamu jalani Karena itu Adalah Proses Proses yang memang Harus kamu jalani Untuk mencapai Sebuah Keberhasilan Untuk mencapai Apa yang memang Ingin kamu dapatkan Ya Dan terlebih Kamu memang Harus sabar Sabar untuk Menghadapi Hal-hal yang memang Tantangan-tantangan Yang dihadapkan Kepada kamu ya Cancer Karena mungkin Ini adalah suatu Hal yang berat Ataupun ringan Karena saya rasakan Dari beberapa Cancer Kamu sedang Dihadapkan Dalam situasi Yang mungkin Agak rumit lah ya Entah situasi Yang menyudutkanmu Yang entah itu Dari Apalah ya Yang sehingga Membuat pikiran Dan hati kamu Ini kacau Nah Kamu harus bisa Menyetabilkan pikiran Dan hati kamu Agar lebih tenang Pikiran yang jernih Hati yang tenang Itu Kita akan Lebih mudah Lebih mudah Untuk menemukan Solusi Untuk menemukan Jalan keluar Untuk menemukan Ide-ide cemerlang Atas apa Yang akan kita Kerjakan Nah Tetapi jika Pikiran kita Kacau Hati kita Kacau Kita itu akan Sulit Sulit dalam Menemukan suatu Jalan keluar Sulit Menemukan Titik terang Sulit Menemukan Ide-ide cemerlang Dalam mencapai Apa yang memang Ingin kita Dapatkan Nah Ya Dan Two of Christ Mungkin dari Beberapa Cancer Kamu Akan Ataupun sedang Dihadapkan Dalam situasi Yang Apa ya Pilihan Nah Ada Dua pilihan Yang sedang Dihadapkan Kepada kamu Dua pilihan Ini adalah Dua pilihan Yang sama-sama Penting Tetapi Saling Bertolak Belakang Nah Disinilah Yang akan Membuat Kamu Ragu Membuat Kamu Bingung Dalam Menentukan Suatu Pilihan Tersebut Nah Dan Disinilah Yang terpenting Gunakanlah Hati Dan Pikiran Yang Tenang Dan Jernih Agar Kamu Lebih Mudah Untuk Menemukan Apa Yang Memang Terbaik Untuk Kamu Nah Dan Kamu Juga Harus Mengikuti Kata Hati Kamu Karena Kata Hati Terkadang Itu Lebih Baik Dari Semuanya Nah Dan Apa Ya Mungkin Dari Beberapa Cancer Di Dalam Suatu Pekerjaan Yang Sedang Kamu Jalani Kamu Mempunyai Tim Tim Nah Disini Jika Kamu Terjun Dalam Suatu Pekerjaan Yang Menggunakan Tim Dalam Pekerja Nah Kamu Harus Bisa Lebih Mengutamakan Persaudaraan Dan Lebih Harus Bisa Sama Bisa Percaya Satu Sama Lain Karena Disitulah Yang Akan Menuntun Kamu Untuk Mencapai Suatu Keberhasilan Kerjasama Kerjasama Tim Itu Sangat Bagus Untuk Mencapai Suatu Keberhasilan Ya Ini Beberapa Cancer Yang Kamu Sedang Terjun Di Dalam Suatu Pekerjaan Yang Menggunakan Tim Dalam Bekerja Itu Ya Dan Saya Perlu Ingatkan Lagi Jadi Memang Banyaknya Orang-orang Yang Memang Tidak Suka Sirik Kepada Kamu Yang Ingin Berusaha Menyatukan Kamu Kamu Harus Lebih Tenang Kamu Harus Bisa Tenang Kamu Harus Kelihatan Tenang Ya Jika Jika Kamu Emosi Dalam Hadapi Semua Itu Justru Itu Akan Membuat Mereka Mereka Yang Tidak Suka Kepada Kamu Itu Bahagia Karena Mereka Sudah Merasa Tenang Mereka Akan Merasa Senang Mereka Akan Merasa Menang Ya Untuk Menjatuhkan Tetapi Jika Jika Kamu Menghadapi Semuanya Dengan Pikiran Dan Hati Yang Tenang Nah Itulah Yang Akan Membawa Kamu Dalam Sebuah Kemenangan Untuk Mencapai Keberhasilan Kamu Cancer Oke Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Dan Berguna Untuk Kamu Selalulah Bijak Dalam Menerima Setiap Informasi Jangan Lupa Tersenyum Semoga Kita Semua Selalu Bahagia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh